Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel gua Hidayat Nur dan kali ini gua mau sharing gimana caranya kita menjual barang yang mahal ke orang tentunya dengan tools yang bernama Facebook Ads ya jadi gua disini jualannya pakai Facebook Ads dan Instagram Ads nah ini gua berharap yang nonton ini tuh udah ngerti atau udah tahu Facebook itu apa ya Jadi kalau misalnya belum tahu boleh di-skip boleh di-close boleh nonton yang lain Oke ini khusus untuk orang-orang yang tahu Facebook Ads dan Instagram Ads jadi poinnya disini adalah gua bakalan ngasih tahu gimana caranya kita menjual produk yang harganya tuh mahal ke orang-orang di luar sana gitu di Indonesia terutama ya Nah cara targeting gimana Oke kita mulai dari Bumper dulu oke bubanko laris manis praktis jadi sekarang gua bakalan mulai dari produknya dulu produknya itu adalah Lego Duplo Lego Duplo ini terkenal banget dengan harga yang mahal bahkan setiap piece nya ini nih itu beda-beda misalnya ada yang 30 piece ada 35 piece tuh harganya jauh banget jomplang harganya ada yang 300 sampai 500 ribu ada yang 700 sampai 2 juta gitu jadi beda-beda harganya nah dengan harga segitu dan mainan anak segitu harganya buat gua itu udah termasuk barang yang mahal ya maksudnya barang yang kelasnya tuh B plus gitu karena mainan-mainan yang B plus itu ya harganya memang main mahal-mahal sih ya terutama mainan anak ya terus kita ambil contoh kasusnya ini ya Lego Duplo lalu gimana cara memulai menjualnya di internet ya dengan harga yang segini segini mahal gimana sih cara targetin orangnya Oke pertama yang jelas kita itu punya akun dulu dong pertama teman-teman itu masuk ke Audien Insight di Facebook Ads dan bikin apa namanya bikin target targetnya dulu jadi cari insight-insight dulu ya Nah kalau gua mau mau pakai aplikasi namanya adsumo nih gua beli adsumo dengan harga murah karena lagi ada diskon kebetulan dan kita lihat keunggulannya apa teman-teman yang udah main Facebook Ads pasti tahu ya kalau nyari insight behavior dan demografi itu susah-susah banget ya bingung gitu misalnya part jualan Lego itu tuh targetnya siapa sih gitu terus jualan ke siapa sih Insight-nya apa maka minatnya siapa behaviornya apa gitu-gitu kan nah dengan adzumo ini kita bisa kebantu banget contohnya misalnya Lego ya kita ketik aja Lego disini langsung kita explore di kolom explore ya langsung ketik Lego terus ini kan keluar nih Lego Lego nih tuh ini ada overlap nanti gua bakalan jelasin over overlap tuh apa kom tuh apa sel tuh apa yang jelasnya ada potensial rich-nya 130.000 orang ini gua kotanya Indonesia marketnya adalah woman karena karena buat gua keputusan apapun yang terjadi di rumah tangga itu walaupun suami yang punya apa namanya uangnya tapi kebanyakan kalau untuk kebutuhan rumah tangga kayak mainan anak dan lain-lain tuh istri yang jadi penentu terakhir ya jadi kalau istri setuju bisa kita bakalan punya juga tuh barang Hai jadi gotar kita dalam mama itu ibu-ibu yang punya anak jadi gua bakalan cari dulu Lego dulu pertama Lego dulu terus gua masukin lagi gua masukin Lego ya terus apa sih yang apa sih yang ibu-ibu banget gitu ya kira-kira ibu-ibu yang gimana sih temen-temen nyarinya buat yang suka Lego gitu kan nih ini Lego group udah pasti kita tandain nih ini kalau gua biasanya gue catet nih Lego group misalnya nih gua-ibu tulis misalnya ntar ada Lego group Lego group satu gue save gue terus kebawah 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 ada nih ada ada Hot Toys terus ini ada lagi nih Toys R Us kan ini kan terkenal banget nih toko-toko mainan ya udah save dulu tiga dulu tuh terus kira-kira nih temen-temen kalau misalnya nyari cewek gitu yang yang punya duit ibu-ibu yang punya duit itu kayak gimana sih yang pasti udah menikah ya yang namanya ibu-ibu itu udah menikah gitu kan oke yang udah menikah menikah nah disini udah ada keluarga bertunang tangan pengantin baru nah ini kan kalau misalnya ibu-ibu itu kan mobilin mainan Lego kan nggak mungkin buat dirinya sendiri dong minimal dia udah punya anak kan jadi kira-kira kira-kira kita maininnya disini orang tua yang sudah punya anak atau orang tua orang tua jadi nih orang tua jadi nih jadi kita main ke orang orang tua Oke kita tulis orang tua dapat terus nanti temen-temen masukin lagi misalnya orang tua yang kayak gimana sih yang suka beli anaknya tuh barang-barang mahal orang tua yang suka traveling misalnya Oke Oke traveling traveling Oke Oke jadi dapatnya ada liburan ada perjalanan segala macem kan nah misalnya kita ambil ke liburan 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 kita explore oke ada perjalanan ada travel at leisure ada ada package tour nah biasanya kan ibu-ibu yang tajir banget tuh kan suka jalan-jalan ya suka jalan-jalan terus dioleh-oleh kan nah jadi liburan dan travel ini bisa kita pakai sebagai insight di adset kita nanti kayak gitu teman-teman nah ini kayak ada hotel.com ada package tour ada travel research ini ini Trivago ini masukin Trivago Trivago Hotels.com package tour gitu temen-temen nah terus terakhir 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 kita ambil demografi sama behaviornya ya tadi kan semua minat ya rata-rata kita ngambil behavior dengan demografinya nah biasanya biasanya orang-orang kaya atau ibu kaya itu tindakannya ngapain sih kalau misalnya apa namanya kebiasaan atau perilakunya ngapain sih dia kalau punya banyak duit gitu ya pengen jadi kan misalnya gini deh langsung aja ya tadi kan travelingnya traveling perjalanan tadi kan kita kita explore nah ini temen-temen kalau misalnya kayak tadi kan gue bingung tuh sempet bingung cara nyari behaviornya sama demografinya nah kalau gue langsung kesini pakai aplikasi ini tinggal behavior aja kita ganti nah biasanya ibu-ibu itu yang orang kaya tuh ya dia tuh ngelakuin pembelanjaan yang berinteraksi pelancong internasional yang sering berpergian pelancong yang kerap berpergian dan menggunakan jaringan 4G ini udah pasti nih orang kaya tuh pasti pakai 4G kalau ada 5G 5G deh gitu jadi kita tulis 4G perangkatnya Apple ya kan gitu temen-temen ya jadi kira-kira bisa dimengerti gak sih kayak gambarannya gitu jadi untuk produk si produk Lego ini kan produk mahal jadi marketnya juga harus yang mahal yang tajir gitu nah tajirnya gimana sih dia ya dia harus suka belanja dong tentunya dan suka jalan-jalan itu gambaran orang-orang kaya kan dan dia harus punya anak karena kan ya mungkin sih dia beliin kado buat saudaranya tapi kan gak seperti beliin buat anak bakal loyal banget jadi intinya orang tua wanita ibu-ibu jadi ibu-ibu yang punya uang suka bepergian dan suka belanja suka shopping gitu temen-temen cara nyari target jadi dikerucutin lagi temen-temen jadi kalau marketnya sampai seluas itu ya sampai sesempit itu ya jadi untuk produk yang mahal tuh emang apa nyari target market itu harus sedalam itu seterucut itu biar iklan kita tuh gak sia-sia gak percuma kita bayar tuh 200 ribu per hari atau 500 ribu per hari gitu ya itu tuh jadi gak sia-sia gitu karena kan kita nembaknya tepat gitu temen-temen ya jadi kira-kira gitu lah ya jualan 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 apa namanya jualan lego ini nih ini salah satu produk yang emang gue pernah jualan juga gue pernah jualan juga lego ini dan lumayan 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 oke tapi gue masalahnya adalah barang lego ini lumayan jarang distributornya jadi kadang kalo misalnya gue udah lagi banyak pesanan diisi agen atau distributornya tuh stoknya gak banyak gitu gue better jualannya gandem sih gandem robot-robotan tuh lebih kena ke target ibu-ibu dan anak-anak anak-anak muda ya gitu temen-temen ya oke kayaknya segitu dulu sharing cara jualan produk yang mahal semoga bermanfaat dan bisa ngebantu temen-temen yang lagi pengen cari usaha ya yang lagi pengen usaha lah ya ini cara jualan barang-barang mahal jadi kalo temen-temen mau dapet margin yang gede ya jualan barang yang mahal juga gitu kalo misalnya temen-temen cuman pengen cari cuan-cuan kecil ya cari barang-barang yang cepet muter aja gitu kalo ini gak cepet muter tapi ini cuannya gede kalo temen-temen berhasil ya oke gue gue mohon maaf kalo misalnya penyampaian terlalu cepat atau gimana silahkan di komen atau di DM gue di ETS Zaki kalo misalnya ada pertanyaan gue bisa bantu insya Allah kalo misalnya emang temen-temen butuh bantuan gue sekali lagi terimakasih udah nonton sampe abis gue pamit Assalamualaikum